Taukah anda asal-muasal julukan macan kemayoran untuk bersija Jakarta? Ini dia, Isamurtado, sang macan kemayoran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen ya channel youtube saya ini. Yang sudah, saya doain kalian bakal diberikan rejekiya berlimpah sama Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Yowes, tidak usah berlama lagi. Kita langsung saja mulai ke ceritanya. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang pemuda di kemayoran Jakarta Pusat. Murtado namanya. Sejak kecil Murtado dididik ilmu agama, pelajaran sekolah, dan ilmu bela diri oleh ayahnya. Sejak awal, nama macan kemayoran tak lain berasal dari seorang jagoan betawi bernama Murtado ini. Meski tak sepopuler si pitung maupun si jampang, perihal kehebatan bela diri boleh diadu. Bukan tanpa alasan, Murtado dijuluki macan kemayoran. Pada masa Murtado hidup, daerah kemayoran tidak tentram. Penduduknya selalu was-was diliputi rasa takut. Karena diganggu para jawara kemayoran yang berwatak kasar. Dan juga gangguan dari jagoan-jagoan daerah lain yang datang ke daerah itu. Untuk mengacau dan merampas harta benda penduduk. Penduduk di daerah itu kebanyakan adalah petani kecil, para buru tani, dan pedagang asongan. Atau kecil-kecilan seperti pemilik kedai kopi, warung lapak, dan sebagainya. Akibat gangguan keamanan itu, banyak warung warga kemudian ditutup. Sehingga mereka jatuh failit dan hidup miskin. Di samping gangguan keamanan, pihak kompeni Belanda sebagai penguasa masih ikut menyengsarakan rakyat dengan membebani mereka dengan berbagai macam jenis pajak. Rakyat juga diwajibkan menjual hasil bumi kepada kompeni dengan harga yang sangat murah. Diperas oleh tuan-tuan tanah, dan diperdaya oleh golongan China yang memungut sewa tanah ataupun rumah dengan semena-mena. Kadang-kadang, mereka dengan beringas dan tidak kenal belas kasihan membawa lari anak perawan ataupun isri orang. Kemudian memperkosanya, dan kalau melawan, tak segan-segan juga mereka menyiksa dan membunuhnya. Dikisahkan pada waktu itu bahwa Murtado yang lahir pada 1869 terkenal berani dalam membela rakyat dari segala bentuk kejahatan baik dari jawara lokal maupun centeng-centeng Belanda. Atas sifat yang sering pasang badan membantu warga Kemayoran, maka macan Kemayoran semakin kesohor saat terobat apia. Murtado tak pernah kehabisan semangat membela rakyat. Telah saat ada benih-benih kejahatan mulai hadir di Kemayoran, Murtado merupakan orang pertama yang menantang ketidakadilan. Entah itu melawan Belanda langsung atau centeng-centengnya. Tindakan sewenang-wenang ini tak bisa dibiarkan, ucap Murtado. Dikisahkan saat itu, kompeni semakin sewenang-wenang, sedangkan preman meraja lela. Pemimpin Kemayoran pun dijadikan kaki tangan kompeni, namanya Bek Lihun. Ia dibantu oleh Mandor Bacan. Mereka lebih membela kepentingan kompeni, meskipun mereka pribumi. Mereka bertindak sewenang-wenang merampas harta benda rakyat, merampas istri-istri atau menculik anak gadis orang lain dan memperkosanya. Tindakan mereka berdua sangat pejam. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi dan mencari muka kepada kompeni. Pada waktu itu, wakil kompeni yang ditunjuk Belanda untuk menguasai daerah Kemayoran bernama Tuan Rusendal, seorang warga keturunan Belanda. Saat memerintah daerahnya, Rusendal memanfaatkan tenaga Bek Lihun untuk memeras rakyat dengan berbagai macam jenis pajak. Bek Lihun pada gilirannya menugaskan bawahannya Mandor Bacan untuk memaksa rakyat membayar berbagai macam jenis bungutan liar. Mereka yang membangkang akan didamprat, disiksa, bahkan dibunuh. Pihak kompeni menutup mata terhadap segala kejahatan yang dilakukan Bek Lihun dan kawannya. Dalam memerintah daerahnya, kompeni jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat. Kompeni tidak memikirkan jaminan keamanan di kampung-kampung. Mereka hanya menjaga keamanan diri mereka sendiri. Kalau ada kekacauan di kampung, mereka tidak peduli. Mereka baru akan turun tangan kalau kaki tangan mereka sendiri mengalami kesulitan ketika menghadapi perlawanan. Dalam hal ini, mereka akan dengan segera melakukan penangkapan-penangkapan dan menjebloskan para pengacau hitung tahanan. Pada suatu hari, di kampung Kemayoran diadakan rapan padi atau panen memotong padi. Setelah meminta izin kepada penguasa, rakyat diperbolehkan melaksanakan pacara tersebut dengan syarat. Setiap lima ikat padi yang dipotong, satu ikat adalah untuk yang memotong. Sisanya empat ikat untuk kompeni. Petugas yang mengawasi jalannya upacara itu ditunjukkan Mandor Bacan. Beberapa waktu setelah upacara itu berjalan, muncul seorang anak gadis cantik ikut memotong padi. Murtado sebagai pemuda kampung ikut juga di situ dan berdiri di samping gadis tersebut. Mereka rupanya sudah lama berkenalan. Tiba-tiba, Mandor Bacan melihat ke arah gadis itu dan menegurnya dengan kasar. Hei gadis cantik, kamu jangan kurang ajar dan berlaku curang ya. Coba saya lihat ikatan padimu, ini terlalu besar. Murtado melihat kejadian itu marah. Ia tidak suka pada perilaku dan sikap Mandor Bacan. Lalu terjadilah perkelahian antara Mandor Bacan melawan Murtado. Dalam perkelahian itu, Murtado memperlihatkan ketinggian ilmu bela dirinya. Sehingga Mandor Bacan dapat dikalahkan dan lari terpirit-pirit meninggalkan tempat itu. Tak terima, Mandor Bacan melaporkannya pada Belihun. Tapi lagi-lagi, Belihun pun tak mampu dan kalah melawan Murtado. Beberapa waktu kemudian, Belihun melihat Murtado sedang minum-minum di sebuah warung. Pertengkaran mulut pun terjadi dan mereka pun berkelahi. Perkelahian sepertinya tak seimbang. Karena Bacan mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Tetapi Murtado tak khawatir karena ia berbekal ilmu silat. Hanya dengan tangan kosong, Murtado menangkis serangan Belihun dengan sekali-kali memukul punggungnya. Golok Belihun pun airnya terpental dan ia menjerit tersungkur ke dalam selokan di pinggir jalan. Tubuhnya terbenam ke dalam lumpur dan kakinya terasa sakit sekali tak dapat digerakkan. Murtado yang masih merasa kesal akan perbuatan Baclihun mengangkat Baclihun dan memutar-mutar tubuhnya. Sehingga Baclihun menggelinting-gelinting kesakitan. Mendengar suara teriakan Baclihun meminta tolong. Pemuda-pemuda teman Murtado yang sedang duduk di warung itu datang melihat ke tempat kejadian. Dilihatnya, Baclihun minta ampun dan mengadu-adu kesakitan. Murtado hanya tersenyum lalu meninggalkan tempat itu. Semenjak kejadian itu, Baclihun bertambah penasaran hatinya. Ia ingin membalas dendam dan mengalahkan Murtado agar dapat leluasa memeras penduduk kemayoran. Untuk mencapai maksudnya, dicarinya dua orang tukang pukul dari Tanjung Priuk dan dimintanya untuk membunuh Murtado. Pada suatu malam, Murtado pulang ke rumah dan tiba-tiba dicegat dua orang tadi kenal. Kedua orang itu mengancam Murtado agar tidak membela penduduk kampung dan menghalangi sepak kerjang Baclihun. Mengetahui mereka berdua adalah suruhan Baclihun. Murtado tetap pada pendiriannya. Ia tetap melawan setiap tindakan pemerasan yang dilakukan Baclihun dan Gomeni. Murtado tidak gentar hatinya menghadapi dua orang itu. Maka terjadilah perkelahian antara Murtado melawan kedua orang suruhan Baclihun. Dalam perkelahian itu, salah seorang musuhnya dapat dikalahkan dan mati sia-sia. Seorang lagi lari terbirit-birit meninggalkan tepat perkelahian dan melaporkan semua kejadian itu kepada Baclihun. Mendengar laporan orang suruhannya, Baclihun jengkel lalu mengatur siasat memfitnah Murtado telah membunuh orang di daerah Kuitang. Setelah kejadian itu, Murtado tetap tenang. Ia yakin perbuatannya tidak salah dan akan selalu dilindungi Tuhan. Murtado kemudian menggabungkan diri dengan teman-temannya untuk bernyanyi kasidah. Di saat mereka sedang bernyanyi, tiba-tiba dua orang polisi kompeni datang mencokok Murtado dengan tuduhan telah membunuh orang di daerah Kuitang. Namun, teman-teman Murtado membelanya dan memberitahu keberadaan Murtado yang selalu ada bersama mereka. Karena pembelaan itu, polisi kompeni tidak berhasil menangkap Murtado. Gagal pula rencana Baclihun untuk mencelakainya. Karenanya, Baclihun tidak puas hati dan selalu berhitiar mencari jalan untuk mencedrai Murtado. Setelah kegagalan yang pertama, dipanggilnya tiga orang jagoan lagi yang berwatak lebih jahat. Berasal dari daerah Pondok Labu, Kebayoran Lama. Ketiga orang jagoan itu setelah diberi upah dan bayaran yang tinggi bersedia mau melenyapkan Murtado. Ketiga orang itu bernama Bose, Kepleng, dan Boneng. Ketiga orang itu kemudian ditugasi Baclihun untuk membunuh Murtado ketika sedang tidur malam di rumahnya. Maka, pada malam yang sepi, ketiga orang penjahat itu mengendap-endap dan menggali tanah untuk masuk ke dalam rumah Murtado. Melalui lubang galian itulah, mereka bertiga dapat masuk ke dalam rumah Murtado. Ketika itu Murtado sedang tidur. Tetapi dengan kejelian nalurinya, ia bisa mendengar suara orang berbisik-bisik di sekitar rumahnya. Setelah diintipnya, terlihat dua orang yaitu Kepleng dan Boneng sedang merangkak-rangkak masuk melalui lubang ke dalam rumahnya. Di tangannya terlihat golok yang tajam, siap untuk ditebaskan. Melihat situasi yang gawat itu, dengan cepat Murtado berpikir untuk segera melakukan tindakan. Ia lalu berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungannya. Segera, ia teringat akan lampu tempel yang terpasang di pintu kamarnya. Dengan cepat lampu di tendangnya, sehingga ruangan menjadi gelap bulita. Dalam kegelapan itu, terjadilah kegaduhan. Rupanya Kepleng dan Boneng terkejut dan tersungkur sambil saling bertindihan. Mendengar suara ramai-ramai itu, masuk kulala bose yang sedang bertugas menjaga di luar. Ketika sampai di dalam, dilihatnya ruangan sudah gelap bulita. Ketika ia sedang meraba-raba, terabalah tubuh Kepleng. Kepleng mengira itu Murtado, lalu dibabatlah dengan goloknya. Maka terpekiklah bose dengan kesakitan. Dalam suasana gadu dan kacau, Murtado menggunakan kesempatan yang baik itu untuk memukul dengan telak lawan-lawannya. Akibat teriakan-teriakan Boneng, penduduk kampung mengirah telah terjadi pencurian. Begitu pula teman-teman Murtado yang datang beramai-ramai untuk memberikan bantuan. Setelah penduduk datang membawa lampu, terlihatlah perkelahian antara Murtado melawan dua orang jagoan suruhan Beklihun. Seorang di antaranya tergeletak di lantai berlumuran darah. Penduduk sangat marah dan ingin mengeroyok kedua penjahat itu. Tetapi dapat dicegah dan diserahkan saja kepada yang berwajib. Ketiga-tiganya kemudian ditangkap dan dengan bantuan penduduk diserahkan kepada Beklihun sebagai penguasa kampung. Dengan tuduhan ingin merampok, ketiga orang itu pun ditahan oleh kompeni. Rupanya Beklihun semakin tidak puas dengan rencana-rencananya untuk mencelakai Murtado dan membalas sakit hatinya. Pada suatu malam, didatangilah rumah gadis teman baik Murtado yang dahulu bersama-sama mengotong padi dengannya. Setelah masuk ke dalam rumah, ditangkaplah gadis tersebut untuk diperkosa. Gadis tersebut menjerit ketakutan. Kebetulan Murtado sedang akan bertandang ke rumah itu dan mendengar teriakan sang gadis. Murtado buru-buru masuk ke dalam rumah gadis tersebut. Setelah dilihatnya di dalam kamar, ternyata ada Beklihun hendak memperkosa gadis itu. Hilanglah kesabarannya. Dengan sangat marah ditendang dan dihajarnya Beklihun hingga babak belur. Akhirnya, Beklihun minta ampun dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah kejadian-kejadian itu, mulai insaflah Beklihun. Dia mulai menghargai pemuda kampungnya yang bernama Murtado. Ketika itu, beberapa gerombolan perampok di bawah pimpinan warsa mulai mengganas di kemayoran. Murtado, kompeni terus menegurku. Gara-gara dipalak warsa, si preman itu. Penduduk kampung kita jadi tak mampu membayar pajak. Bantulah aku menumpasnya, pintanya. Murtado bimbang. Membantu Beklihun berarti membantu kompeni. Namun, Murtado akhirnya bersedia membantu Beklihun memberantas kawanan perampok. Baiklah, bagaimanapun aku merasa wajib melindungi penduduk kampung, kata Murtado. Bersama dua orang temannya bernama Saumin dan Sarpin, dicarinya lah markas perampok-perampok itu di daerah Tambun dan Bekasi. Tetapi mereka tidak menemukannya. Kemudian, mereka pergi ke daerah Karawang. Di sana baru dijumpainya lah gerombolan warsa yang telah siap-siap menanti kedatangan mereka. Maka, terjadilah pertarungan yang sengit dan gagah berani. Hingga pada akhirnya, gerombolan warsa dapat dikalahkan dan warsa sendiri mati dalam perkelahian itu. Hasil rampokan para preman itu ia kembalikan kepada pemiliknya. Beliun lantas melaporkannya kepada kompeni. Kompeni kemudian menawarinya menjadi pemimpin kemayoran. Mulailah, lobi-lobi iming-iming harta berlimpah supaya Murtado mau bekerja sama dengan kompeni. Tapi, Murtado menolak. Murtado tetap dalam pendiriannya, membela warga kemayoran. Tawaran itu ia abaikan. Bagi Murtado, menjadi alat penjajah untuk memeras keringat raya sendiri merupakan suatu penghinaan besar bagi warga Betawi. Ia ingin menjaga keamanan penduduk dengan caranya sendiri. Maka dari itu, penduduk kemayoran dan kompeni menjulukinya macan kemayoran. Karena keberaniannya tersebut. Selanjutnya, Murtado pun langgeng menjadi jawara yang ditakuti. Sosoknya ini masuk ke dalam jajaran jagoan yang memiliki konotasi positif. Sebagai mana yang Margaret Van Til dalam buku Batavia Kala Malam 2000 yang seringkali mengungkap jago dalam konotasi positif. Jago merupakan pelindung masyarakat. Dalam hal ini, jago tidak menggunakan kekuatannya untuk menundukkan wilayahnya sendiri dari otoritas resmi. Tetapi mereka muncul sebagai seorang kampiun dari orang-orang yang tertindas. Tulisnya, Tak hanya Margaret, kami juga menghubungi tokoh muda Betawi, Masjur Isnan, untuk mendapat gambaran terkait sosok Murtado. Dirinya berucap, Murtado merupakan paket lengkap representasi orang Betawi sesungguhnya. Pandai bela diri, rendah hati, sederhana dan suka menolong yang lemah. Orang Betawi pada umumnya dapat belajar banyak pada sosok Murtado. Terutama dalam hal keberanian, konsisten, dan memihak pada yang lemah. Hal itu dibuktikan oleh Murtado yang berani menolak mentah-mentah tawaran Belanda untuk bekerja sama. Macan Komayoran sadar betul bahwa Belanda sedari awal sudah bertindak sewenang-wenang di Batavia. Berkat itulah, Murtado langgeng menjadi legenda di Tanah Betawi. Keberanian, serta semangatnya membela yang lemah membuatnya mendapat julukan sebagai macan Komayoran. Sebuah julukan yang menegaskan, jiwa Murtado yang tak kenal takut dapat menerkam siapa saja yang bermaksud jahat kepada warga Komayoran. Hingga pada akhirnya, Murtado pun meninggalkan kita semua pada tahun 1959 di kebun siri Tanah Abang, Jakarta, Pusat. Selesai!